Taiwan mengatakan pihaknya mendeteksi beberapa pesawat dan kapal Angkatan Laut Cina yang mengambil bagian dalam latihan militer di sekitar selat Taiwan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022. Ini terjadi dalam apa yang bisa menjadi kemungkinan serangan simulasi terhadap pulau itu? Kementerian mengatakan beberapa pesawat dan kapal telah melintasi garis median sensitif di selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari daratan Cina. Militer telah menyiarkan peringatan, mengarahkan patroli udara tempur dan kapal Angkatan Laut dan mengaktifkan sistem rudal berbasis darat sebagai tanggapan atas situasi tersebut, kata kementerian itu. Pernyataan itu tidak merinci secara pasti berapa banyak pesawat dan kapal Cina yang terdeteksi. Militer Cina belum mengeluarkan pernyataan tentang tujuan latihan pada hari Sabtu.